Terima kasih Ratu Ular Medusa berhasil menguasai istana mermid. Ratu Medusa mengumumkan dan menobatkan bahwa Mermid Stella menjadi prinses mermid. Semua penghuni istana mermid terkejut mendengar hal itu. Tak ada satu orang pun yang senang dan mengucapkan selamat kepada Mermid Stella. Sebenarnya semua penghuni istana mermid tidak setuju, tapi yang terlihat paling tidak setuju yaitu Mermid Nori. Ratu Medusa melihat ekspresi Mermid Nori dan dia mengatakan bahwa paling tidak suka jika keputusannya dibantah. Ratu Medusa segera menyuruh pengawalnya untuk memenjarakan Mermid Nori. Mermid Nori berontak dan tidak mau dipenjara. Mermid Westi marah kepada Mermid Stella kenapa dia bisa jahat. Padahal Mermid Nori adalah salah satu sahabatnya. Kenapa Mermid Stella jahat sekali? Mermid Stella malah sangat senang jika Mermid Nori dikurung di penjara. Mermid Nori akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mermid Nori terus meminta tolong kepada Mermid Westi dan Mermid Ariel. Mermid Nori tidak mau ada di penjara karena penjara itu sangat kotor dan bau. Mermid Westi yang melihat Mermid Nori sedang menderita sangat tidak tega. Mermid Westi berpikir untuk segera menemui Mermid Ariel dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Mermid Nori dan istana Mermid. TJ sedang mencari Mermid Mita dan berpikir bahwa Mermid Mita sedang jalan dengan pria lain dan cepat banget move on dari TJ. Tiba-tiba Diva muncul dan menghampiri TJ. Diva meminta TJ untuk menggendongnya sampai rumah karena tubuh Diva masih sangat lemas. TJ menolak permintaan Diva dan segera pergi meninggalkannya. Dokter yang memeriksa Eric dan Benji mengatakan bahwa mereka berdua akan baik-baik saja. Dokter juga memberikan obat penghilang rasa sakit. Obat yang dipegang Mermid Ariel segera direbut oleh Katya. Katya bilang bahwa dialah yang akan merawat Benji. Mermid Mita pun akhirnya pergi dan pamitan kepada Mermid Ariel. Katya ngomel-ngomel karena Mermid Mita sangat sinis kepadanya. Mermid Ariel dengan sangat telaten merawat Eric. Mermid Ariel menyuapi Eric. Benji yang melihat hal itu sangat cempuru. Tiba-tiba Katya datang membawa makanan dan menyuapi Benji. Benji tidak mau tapi Katya terus memaksanya biar segera cepat sembuh. Benji tetap tidak mau makan. Katya bukannya merawat Benji malah meminta Benji untuk berfoto selfie dengannya. Mermid Mita terus membagikan selebaran kafe Ibu Seruni. TJ akhirnya menemukan Mermid Mita. Mermid Mita menyuruhnya untuk pergi. TJ meminjam handphone Mermid Mita karena TJ mau nelfon. Sebenarnya TJ bukan mau nelfon. Melainkan dia mau memasang aplikasi pelacak di handphonenya Mermid Mita agar TJ bisa gampang melacak keberadaan Mermid Mita. Mermid Ariel khawatir karena hari semakin sore dan sebentar lagi menjelang malam. Mermid Ariel sangat takut jika Ariel berubah jadi Mermid di depan Eric dan Katya. Mermid Ariel meminta Eric untuk segera pulang tapi Eric tidak mau. Tak lama kemudian Ibu Seruni pun datang. Mermid Ariel meminta Katya untuk segera pulang tapi Katya tidak mau. Karena jika Katya pulang nanti siapa yang akan merawat Benji. Ibu Seruni meminta Eric dan Katya untuk segera pulang karena Mermid Ariel perlu istirahat setelah pulih dari sakitnya. Dengan berat hati Eric dan Katya pun pamit untuk pulang. Mermid Westi terus mencoba untuk kabur dari istilahnya Mermid dan pergi menemui Mermid Ariel. Karena Mermid Westi yakin bahwa Mermid Ariel bisa menyelamatkan Mermid Nori. Mermid Westi hampir saja ketahuan karena ada dua penjaga yang mendekatinya. Untung saja Mermid Westi segera bersembunyi. Ibu Seruni bilang kepada Mermid Ariel bahwa Mermid Ariel tidak boleh kembali ke lautan. Mermid Ariel menanyakan kenapa Mermid Ariel tidak boleh kembali ke lautan. Ibu Seruni menjawab bahwa ketika tadi Ibu Seruni pergi ke pantai, Ibu Seruni bertemu dengan Ratu Medusa dan Mermid Stella. Mereka berdua itu sangat jahat. Lautan sedang tidak aman jika Mermid Ariel kembali ke lautan. Apa kamu mau Ibu Celaka? Tadi saja Ibu mau dipatuk ularnya Ratu Medusa. Mermid Ariel akhirnya menuruti kemauan Ibu Seruni untuk tidak kembali ke lautan. Mermid Westi masih mencari cara untuk memberitahu Mermid Ariel. Mermid Westi akhirnya menelpon Mermid Ariel. Mermid Westi memberitahu Mermid Ariel tentang kondisi di istana Mermid, termasuk Mermid Nori yang dimasukkan ke dalam penjara. Belum sempat mengatakan semuanya, Mermid Stella keburu datang dan mendengar apa yang dikatakan Mermid Westi. Mermid Stella bilang bahwa dia akan memenjarakan Mermid Westi juga. Apa yang selanjutnya akan terjadi ya? Saksikan terus video kelanjutannya hanya di Mermid in Love 2 Dunia. Terima kasih sudah menonton video sinopsis Mermid in Love 2 Dunia episode 31 part 2 hari ini dari kami. Saksikan terus video-video kami selanjutnya ya. Dadah!